kita cium aromanya mantap lighting nah jadikan mantap oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo parfum lovers balik lagi di channel kesayangan kalian channelnya pangusin.id tempatnya para petita parfum duduk nongkrong sambil ngobrolin tentang benar parfum oke di video kali ini saya akan ngebahas 7 parfum refugia yang aromanya meninggalkan kita siap nonton sampai selesai siap dong so jangan kembali-mbali disini aja sudah bukan rahasia lagi saat ini parfum sudah menjadi alat penunjang penampilan yang penting bagi semua orang baik pria maupun wanita umumnya tubuh kaum pria memiliki bau badan yang khas dan cenderung mengeluarkan bau badan yang kurang sedap dibanding dengan tubuh wanita sebuah riset menunjukkan bahwa pria yang beraroma wangi memiliki kesan maskulin stilis bersih dan juga romantis oke maka dari itu saat ini tidak heran kalau banyak pria yang mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan parfum yang sesuai dengan keinginan mereka dengan tujuan untuk menjaga aroma tubuh tetap segar dan juga wangi agar bisa menjadi gaya tarik untuk orang-orang di sekitarnya dari pada kelamaan saya ngomong kita mulai aja pembahasan parfum rakyat pria yang aromanya meninggalkan jejak bagi yang baru mampir di channel ini silahkan subscribe dulu buku masih gratis dengar-dengar ke depannya kalau mau subscribe itu harus daya dulu hehehe bercanda pokoknya support terus channel ini dengan cara subscribe like, komen, dan juga share daripada kalian gabut, gak ada kerjaan kalian bisa baca-baca juga di description box di setiap video yang saya buat kali aja kalian nemu harta karun disana oke, kita mulai aja pembahasan tentang parfum rakyat pria yang aromanya meninggalkan jejak berikut daftarnya yang pertama ada terede hermes terede hermes ini dibuka dengan aroma jeruk yang dipadukan dengan grapefruit pada fase pertama aroma kuat dan aroma pahit dari lempah-lempah menjadikan pembukaan dari hermes ini menjadi sedikit spicy namun kemudian aromanya akan terasa menggoda dan mewah dari perpaduan tumbuhan dari aroma lada yang dicampur dengan pelogarium pada fase pertengahan di fase terakhir, parfum ini didominasi dengan wangi cedar, petifer, benzoin, dan sedikit setuhan keculi unsur-unsur dasar di dalam parfum hermes ini adalah budi spicy yang akan mengeluarkan muansa hangat, fresh dan juga sensual perpaduan berbagai unsur alam yang menyatu dalam parfum hermes ini benar-benar menghasilkan aroma yang luar biasa dan juga berkarakter hal inilah yang menjadikan saya dan rekomendasiin parfum ini buat kalian dengan cara tersebut itu secara otomatis longevity dan selectnya pasti luar biasa parfum ini cocok digunakan di acara-acara yang formal di saat malam hari seperti biasa pernikahan ataupun sejenisnya gimana? masih betah ngobrol dengan saya? kalau masih, kita lanjut ke daftar berikutnya berikutnya ada Mont Blanc Emblem Mont Blanc Emblem adalah parfum dengan aroma yang spicy yang dikhususkan untuk pria perjalanan aroma dari Mont Blanc Emblem ini dimulai dari peranjikan aroma klerisik dan kapulaga yang dipandukan dengan aroma grapefruit perpanduan itulah yang sejak awal memberikan kesan kuat dan juga wangi karismatik kemudian aroma violet leaf yang dikhusus dengan aroma kayu manis memberikan kesan elegan pada oposisinya setelah itu ditutup dengan menampilkan aroma kayu yang cukup kuat didampingi aroma kacang tonka untuk ketahanan aromanya apabila dilacip dengan kualitas terbaik bisa bertahan seharian jika diaplikasikan di pakaian oke, berikutnya ada Bulgari Wood Essence seperti ini produknya lacip aromanya mantap Bulgari Man Wood Essence ini adalah parfum dengan karakter forest woody menurut saya filosofi dari Bulgari Wood Essence ini didasarkan pada keseimbangan antara kehidupan perkotaan seorang manusia modern dan panggilan alam kalau kamu hobi melakukan traveling di alam atau naik gunung saya jamin kamu akan suka dengan aromanya pada masa awal Bulgari Man Wood Essence ini menggabungkan patuan aroma kayu kemudian kulit kayu dan juga detaknya sehingga menjadikannya agak sedikit pedas namun aroma pedasnya masih tergolong wajar atau tidak berlebihan kemudian di fase tengah aromanya menunggu ke karakter aroma segar dan aroma kulit jeruk berkolaborasi dengan aroma daun ketumbar di fase akhir kamu akan menemukan aroma butan hujan tropis yang diperoleh dari aroma pencemaran akar wangi cedat dan juga minyak getah pohon dengan perpaduan aroma yang pas parfum ini bisa menjadikanmu menjadi cowok kalem dan juga misterius coba deh buktikan sendiri oh iya jangan lupa follow juga di Instagram saya di atbambuse.id kalau kamu ingin ngobrol-ngobrol dengan saya lebih lanjut dan lebih intens oke berikutnya kita lanjut ke daftar rekomendasi yang berikutnya parfum Revivriya yang aromanya menikalkan jejak ada apa? masih penasaran? yang baru gabung subscribe dulu dong daftar yang keempat ada Lakosteret Lakosteret ini mengusung aroma segar dan manis yang sangat maskulin aroma apel hijaunya akan memberikan sambutan di masa pertama meskipun aroma apel hijau ini lebih identik ke sifat peminim namun Lakosteret ini aroma hijaunya tidak terlalu mendominasi dan juga masih tergolong wajar justru aromanya terkesan ke arah yang lebih maskulin kemudian aroma lain yang terlibat pada parfum ini adalah akar wangi cedan dan juga white mousse wangi yang jenis ini biasanya dipakai oleh pria baik untuk siang hari maupun untuk acara pada malam hari namun menurut saya aroma ini juga cocok untuk perjalanan sore ke tempat-tempat yang menarik seperti museum galeri kedai kopi jalan-jalan bersama sahabatmu dan juga bisa diandalkan untuk kencang romantisme kemudian ada juga aroma melati dan juga aroma maklura kombinasi ini memberikan tiket keharuman yang menyenangkan dan kekuatan yang cukup baik yang membuat aromanya bertahan selama berjam-jam banyak yang telah menjamin bahwa aroma ini sangat cocok untuk acara pada malam hari bersama teman di tempat bagi yang belum pernah nyoba parfum Lacoste Red ini saya sarankan untuk segera kamu coba berikutnya ada Jean Paul Gaultier L'Aimel seperti ini Jean Paul Gaultier Jean Paul Gaultier L'Aimel ini adalah parfum dengan aroma amber faugree yang diperset bahkan untuk pria kamu tahu gak kalau si L'Aimel ini didesain oleh tangan yang sama dengan yang mendesain bakrat yang fenomeno kemarin desainernya adalah Pade Francis Gaultier top notes dari parfum ini adalah lafeder, mint, kadermon, bergamot dan juga artemisia middle notesnya ada sinamon, oreng blossom dan juga jinten kemudian ditutup oleh base note dengan perpaduan vanilla, long cabin, amber sandalwood dan juga cedah gambaran kerajaan intensif bijaksana, modern, nyaman, hangat maskulin dan juga lembut akan kamu temukan di parfum Jean Paul Gaultier L'Aimel ini L'Aimel sendiri adalah parfum yang menarik secara magnetis dan juga menggoda karena keunikannya selain aroma yang awet seharian dan juga meninggalkan jejak parfum ini akan benar-benar menjadikan para wanita tertahankan untuk diketika-tikak kamu karena parfum ini dibangun diatas kontras yang tradisional berani, segar dan juga lembut kuat dan juga sensasional satu kata dari saya untuk parfum ini adalah kenyataan istimewa oke yang berikutnya atau rekomendasi yang berikutnya adalah 212 VIP Man seperti ini 212 VIP Man oleh Carolina Herrera ini adalah parfum dengan karakter amber woody dibuka dengan top notes dari markisa jeruk nipis dan juga jahe kemudian disusul oleh aroma vodka gin dan juga rempah-rempah diakhiri atau ditub oleh aroma amber kulit dan juga aroma kayu seperti ini parfum ini mencerminkan sikap dan gaya kehidupan elit masyarakat perkotaan kemudian parfum ini juga ternesan dengan aroma-aroma pesta dan kehidupan malam yang mengandung aroma gin dan juga vodka pria-pria dengan warganya ini adalah pria yang menyenangkan, karismatik dan juga bergaya seperti yang bergabungnya oke untuk ketahanan aromanya sendiri itu cukup lama dia mampu bertahan berjam-jam di luar ruangan saat malam hari dan ketika digunakan di dalam ruangan yang sejuk aromanya justru semakin bertahan lama oke, parfum refill yang aromanya menikalkan jejak berikutnya adalah Azor Wated Azor Wated by Neck ini dirilis pada tahun 2018 kemarin karakter parfum Azor Wated ini terinspirasi dari gaya hidup hedonistik masyarakat tahun 70an yang mana orang-orang di tahun itu sangat menyukai aktivitas malam dengan persaingan kekuasaan antar geng makanya botol ori dari parfum ini begitu unik botolnya mirip balet sorek atau tempat peluru pada pistol revolver seperti ini menurutnya parfum Azor Wated ini memiliki aroma wangi seperti aroma khas seorang pria sepenggoda wanita jika digambarkan, pria ini memiliki karakter yang luar biasa elegan, berani dan juga misterius seolah-olah dia dikelilingi oleh aura kepercayaan diri dan juga kekuatannya besar baik siang maupun di malam hari mungkin jika kita masuk ke pola pikirnya mungkin baginya ini adalah malam tanpa akhir dan bagi mereka ini adalah momen satu dalam satu yang tidak akan pernah mereka lupakan istilahnya seperti pertarungan antar koboi dalam game laki-laki gimana? mantep gak? oke, penjelasan dari Azor Wated ini kita lanjut sedikit lagi ya jadi Azor Wated ini memiliki karakter aroma oriental spicy dengan sentuhan sensualitas yang begitu istimewa komposisi aromanya memadukan aroma kayu dan lepah-lepah yang eksotis dan juga dibungkus dengan kesamaan aroma utama dari kayu manis, cedar dan juga aroma tembakau kalau kamu ingin terkesan manly, kamu perlu nyoba parfum Azor Wated ini oh iya, kasih masukan dong ke depan kita ngebahas tentang apa biar enak kita ngobrolnya ini kan channel ngobrol gitu, bukan channel tidak tuh kalian bisa tulis komentar di kolom komentar biar kita bisa saling ngobrol oke, sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan juga terhibur tonton juga video yang ini dan seperti biasa, pencet gambar muka orang ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih